selamat siang dan selamat berjumpa kembali sahabat bonsai siang ini saya berada di kebun budidaya bahan bonsai milik bapak sarjono jadi bapak sarjono ini termasuk salah satu penggagas budidaya bonsai di lingkungan kampung bonsai sini berhubung beliau tidak bersedia dipublikasikan sehingga saya tidak bisa menyampaikan detailnya jadi bahan bonsai ini ditanam lebih kurang 2 tahun yang lalu dalam kondisi atau keadaan sudah menjadi rumpun namun juga belum lengket kemudian 8 bulan yang lalu juga sudah dilakukan pemrograman jadi penataan batang-batang juga penataan akar kemudian hari ini juga dilakukan program lagi dan ini adalah Mas Rianto sedang membuat terusan atau calon mahkota jadi batang yang bisa didekatkan ke bakalan ujung didekatkan untuk menjadikan ujung bisa lebih ideal jadi keadaannya masih seperti ini rata-rata tahapan masih di bawah 60% dan ini Mas Rianto sedang menali anak cabang ditarik keluar agar bisa terkena sinar matahari sehingga bisa tumbuh lebih subur dan sehat sedangkan Mas Rianto ini sendiri disini salah satu pemrogram bahan bonsai yang cukup dikenal untuk di wilayah seragen dan sekitarnya jadi rata-rata bahan bonsai disini adalah bahan bonsai kimeng dan ini adalah Mas Nobel kemudian disebelahnya ada Mas Restu sedang melakukan pemahatan pemahatan seperti ini menurut Mas Rianto akan mempercepat proses dari lengketnya batang-batang yang disatukan tersebut jadi kebanyakan bahan bonsai disini adalah kimeng ada satu buah pohon asam jawa dan satu buah lagi beringin Filipin kita keliling dan kita saksikan seperti apa ini juga bahan bonsai kimeng ini juga bahan bonsai kimeng dan ini baru saja ditanam kemarin sekitar 10 hari dan ini juga kimeng jadi rata-rata disini ukuran L ke atas jadi cukup besar jadi cukup besar ini juga kimeng sekali lagi sekali lagi jadi semuanya rata-rata kimeng cuma satu dua pohon yang lain saja terima kasih terima kasih dan ini juga kimeng dan ini juga kimeng di atas L ke atas sehingga nanti kalau sudah mendekati 80% akan mengesankan pohon ini sangat angker karena karakternya demikian sahabat bonsai sedikit ulasan bahan bonsai grun milik Bapak Sarjono yang masih lokasi dalam kampung bonsai silahkan saksikan videonya seperti apa bahan-bahannya kemudian tahapannya seperti apa juga modelnya seperti apa silahkan saksikan sampai selesai terima kasih sahabat bonsai sudah mengunjungi channel kami mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton